Halo Sobat Miss Dinar, Pesta Korpus Christi atau dikelal secara resmi dalam Gereja Katolik sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah sebuah Hari Raya yang diakui oleh Gereja Katolik. Pesta Tubuh dan Darah Kristus ini pertama kali diadakan bagi seluruh gereja atas prakarsa Paus Urbanus IV di tahun 1264. Tujuannya adalah untuk menghormati Ekaristi dan oleh karenanya tidak memperingati satu peristiwa apapun dalam kehidupan Yesus. Namun, meskipun kita merayakan Pesta Tubuh dan Darah Kristus hanya setahun sekali, sesungguhnya gereja sudah selalu merayakan kebenaran ini sejak abad-abad awal setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Perayaan ini biasa diadakan pada Hari Kamis setelah Hari Raya Tritunggal Mahakudus untuk menghubungkannya dengan peristiwa Yesus yang menetapkan Ekaristi dalam perjemuan terakhir pada Hari Kamis Putih. Namun, di beberapa negara atau keuskupan setempat, termasuk di Indonesia, Korpus Kristi dirayakan pada hari Minggu setelah Hari Raya Tritunggal Mahakudus dan biasanya pada akhir misah terdapat prosesi sakramen Mahakudus yang diikuti dengan ibadat adorasi suci. Sekian SME Feed kali ini, sampai jumpa di SME Feed selanjutnya.